Christian Eriksen terancam batal pergi dari Inter Milan. Edinson Cavani dan Bruno Fernandes jadi kunci strategi Sovjar. Ansu Fati alami kenaikan bandrol kalahkan pemain seperti Haaland dan Ruben Dias. Timo Werner dan Kutukan striker Chelsea. Manchester City ingin mendatangkan Manuel Lucatelli dari Sassuolo. Pemain yang kemungkinan bakal pergi dari Chelsea pada Januari ini. AC Milan ingin permanenkan Brahim Dias dari Real Madrid. Bermain apik bersama Inter Milan apakah Akraf Hakimi adalah bekanan terbaik dunia? Simak selengkapnya di Cetakul Harian edisi 14 Januari 2021. Kabar kepindahan Christian Eriksen ditahan oleh klubnya Inter Milan. Padahal ada Paris Saint-Germain yang katanya sudah ambil ancang-ancang. Kabar Eriksen mengawali pertemuan kita hari ini bersama saya Rizka Dila berikut Cetakul Harian selengkapnya. Rencana kepergian Christian Eriksen ditahan oleh klubnya Inter Milan. Usut punya usut, Nerazzurri punya rencana yang lebih besar terhadap pemain asal Denmark tersebut. Christian Eriksen dianggap kurang menampilkan performa terbaiknya di Inter Milan. Pemain 28 tahun itu sering jadi penonton di bangku cadangan di Nerazzurri di musim ini. Eriksen memang baru memainkan 13 pertandingan di semua kompetisi yang tersedia di musim ini. Dengan performanya yang kurang memuaskan dan seringnya ia menghiasi bangku cadangan, membuat Inter Milan ingin melepas Eriksen pada jendela transfer musim dingin ini. Sejauh ini belum ada tawaran dari klub lain yang masuk untuk memboyong sang pemain. Namun diberitakan ada beberapa klub yang ingin menampung Eriksen. Walaupun masih simpang siur tentang keberadaannya, Paris Saint-Germain jadi tim yang santer dirumorkan menginginkan ex-Tottenham Hotspur tersebut. Tapi pelatih Inter Milan Antonio Conte masih berusaha membuat Eriksen bertahan. Conte masih menginginkan Eriksen main di Inter Milan sebagai playmaker di skemat 3-5-1 miliknya. Conte mengingatkan kalau Christian Eriksen saat ini sedang berada dalam fase pasang surut. Pelatih yang pernah membesu Chelsea ini juga mengatakan dalam karir sepak bolanya, pemain akan mendapat momen bagus dan momen kurang bagus. Dan sepertinya saat ini Christian Eriksen sedang pasang surut dan cenderung kurang baik. Edinson Cavani dan Bruno Fernandes sukses donkrak permainan Manchester United. Hal ini menjadikan keduanya sebagai pembelian berhasil oleh Gunnar Solskjaer. Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer patut diberikan apresiasi dan pujian. Dia berhasil mendatangkan pemain yang dapat merubah permainan timnya. Mereka juga sukses jadi kunci strategi yang diterapkan Solskjaer itu sendiri. Pemain tersebut adalah Edinson Cavani dan Bruno Fernandes. Edinson Cavani berhasil didatangkan setan merah pada transfer musim panas yang lalu. Dia diboyong dari klub raksasa Perancis yakni Paris Saint-Germain. Manchester United mendapatkan pemain Uruguay tersebut secara gratis dan hanya tinggal membayar gajinya saja. Sedangkan untuk Bruno Fernandes, sang pemain didatangkan dari salah satu klub Portugal, Sporting Lisbon. Untuk memboyong pemain 26 tahun tersebut, Manchester United mengeluarkan uang sebesar 80 juta euro. Berdasarkan data dari Huskor, Bruno Fernandes sudah mencatatkan 26 gol bersama setan merah di berbagai kompetisi. Pujian datang dari salah satu mantan pemain MU yakni Phil Barsley. Dia menunturkan kalau pembelian Cavani adalah keputusan yang sangat tepat. Dredeville saat ini memang membutuhkan striker murni yang dapat diandalkan dalam mencatat gol. Dan menurutnya, pemain 33 tahun itu punya segudang pengalaman dalam merobek jala gawang lawan. Ia juga menyebutkan kalau Solksjar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak hanya memuji Cavani, Barsley juga memuji Bruno Fernandes. Dia bilang kalau Bruno Fernandes adalah pembelian yang hebat. Kemampuan fisik yang dimilikinya adalah aset yang luar biasa bagi tim ini. Penampilan Ansu Fati di musim 2020 terbilang menanjutkan. Hal ini membuat nilai pasarnya meningkat secara drastik. Ansu Fati merupakan salah satu wonderkid yang mencuri perhatian. Berdasarkan data dari TransferMarket, Ansu Fati mengalami kenaikan banderol sejak sering jadi starter Barcelona. Pemain 18 tahun tersebut punya banderol mencapai 80 juta euro. Kenaikan yang begitu drastis, di mana sebelumnya Ansu Fati cuma ditaksir dengan banderol 36 juta euro. Namun Ansu Fati bukan satu-satunya pemain yang mengalami kenaikan pasar. Sementara rekan setim Ansu Fati di Barcelona yakni Pedri mengalami peningkatan nilai pasar yang juga cukup tinggi. Sebelumnya pemain yang mengenakan nomor punggung 16 ini punya nilai pasar 7,2 juta euro. Tapi dia mengalami kenaikan sebesar 42,8 juta euro menjadi total 50 juta euro. Kemudian ada pemain Manchester United asal Portugal yakni Bruno Fernandes. Ex-pemain Sporting Lisbon itu sebelumnya punya nilai pasar sebesar 48 juta euro. Namun sejak 1 Juli 2020 nilai pasar pemain 26 tahun itu naik sebesar 42 juta euro. Menjadikannya sebagai pemain dengan kenaikan nilai pasar tertinggi saat ini menjadi 90 juta euro. Penyerang baru Chelsea Timo Werner sempat alami puasa gol selama 12 pertandingan. Apakah Timo Werner terkena kutukan striker Chelsea? Timo Werner sempat mengalami 12 pertandingan tanpa menciptakan satu gol pun. Padahal sebelum bermain bersama Chelsea, sang striker tunjukkan permainan yang impresif dan sangat ganas di lini depan gawang lawan. Di musim lalu Werner mengumpulkan 32 gol dan 10 asis saat masih berseragam RB Leipzig. Di Chelsea, pemain 24 tahun itu sering ditempatkan di berbagai posisi oleh pelatih Frank Lampard. Dia sering diturunkan sebagai sayap baik di sisi kiri maupun di sayap kanan. Hanya beberapa kali dia diturunkan di posisi aslinya sebagai ujung tombak. Performanya mengundang komentar dari mantan penyerang Chelsea, Kerry Dickson. Dia mengatakan dirinya tidak pernah berpikir kalau Werner adalah penyerang tengah dan itu tampak aneh dengan jumlah golnya di RB Leipzig. Yang menyebutkan Werner sepertinya sangat sibuk di mana-mana daripada berada di tempat yang lebih penting untuk menciptakan peluang gol. Werner adalah pemain yang ingin terlibat dalam semua hal di dalam tim, tidak terkecuali dari build-up serangan. Kerry Dickson juga memberikan saran kepada Timo Werner. Pemain asal Jerman itu harus beradaptasi secara lebih cepat. Seharusnya rekan-rekan satu timnya juga harus membantunya. Sempat diberitakan akan berlabuh ke Manchester United, kini setan merah dikabarkan mundur dari perburuan Moises Caicedo. Beberapa media sempat mengatakan kalau Manchester United jadi klub terdepan yang bakal datangkan Moises Caicedo. Tapi Manchester Evening News menyebutkan kalau pemenang 20 trofi Premier League ini akan mundur dalam perburuan Caicedo. Menurut beberapa laporan, Manchester United bisa saja datangkan Caicedo dengan harga yang sangat murah. Pemain asal Ecuador ini dibanderol seharga 5,5 juta pound saja. Tapi setan merah mulai menunjukkan ketidakseriusannya kepada Caicedo. Manchester Evening News juga menyebutkan hal ini disebabkan oleh proses transfer Caicedo yang sangat ribet. Rupanya kasus ini juga sering terjadi pada pemain asal Amerika Selatan yang lainnya. Disebutkan juga adanya keterlibatan dari pihak ketiga yang membuat proses transfer tak berjalan dengan mulus. Walaupun disiukan gagal ke Manchester United, Caicedo bersikeras untuk bisa main di Premier League. Sejumlah klub Premier League juga dikabarkan meminati jasanya. Mulai dari West Ham United, Newcastle United, sampai Everton. Tapi Fabrizio Romano bilang kalau Caicedo akan merapat ke Brighton. Pemain AC Milan, Leo Duarte, resmi dilepas ke klub Turki, Istanbul Basak Sehir. Lewat laman resmi dari AC Milan, mereka mengumumkan kepergian dari Leo Duarte ke salah satu klub Turki, yakni Istanbul Basak Sehir. Dia akan pergi dengan status pinjaman sampai Juni 2022 dan opsi pembelian permanen. AC Milan menyebutkan kalau sang pemain sudah mencapai kesepakatan dengan peminjaman Leo Duarte. Leo Duarte didatangkan dari AC Milan pada tahun 2019 dari klub asal Brazil, Flamengo. Nilai transfernya hanya sebesar 10 juta euro dan durasi kontrak selama 5 musim. Diharapkan kedatangannya ke San Siro jadi back tangguh di pertahanan AC Milan, tapi tentunya tidak sesuai harapan. Pemain 24 tahun itu di musim lalu hanya dimainkan sebanyak 6 pertandingan di semua kompetisi yang dijalani AC Milan. Sementara di musim ini, Leo Duarte hanya mendapatkan kesempatan 3 kali di semua kompetisi. Setelah melepas Leo Duarte ke Istanbul Basak Sehir, AC Milan juga sedang menyiapkan beberapa nama pemain belakang yang rencananya akan didatangkan pada jendela transfer musim dingin ini. Mereka adalah Fika Yotomori dan Mohamed Simakan. Real Madrid dikabarkan akan melepas 5 pemainnya di bursa transfer Januari ini. Siapa saja kah mereka? Menurut Diario Gol, sepertinya Zinedine Zidane akan melepas kelima pemainnya tersebut pada jendela transfer Januari ini. Keinginan tersebut bukan hanya dari Zinedine Zidane selaku kepala El Real, tapi juga presiden klub Real Madrid yaitu Florentino Perez. Tujuan menjual beberapa pemain didasari untuk meringankan finansial Real Madrid. Kini mereka memang sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19. Untuk beberapa pemain kabarnya akan dilepas dengan harga diskon. Paling tidak dilepasnya 5 pemain tersebut dapat meringankan Real Madrid dalam membayar gaji pemain. Nama pertama yang Santra akan dilepas dari Real Madrid adalah Isco. Pemain 28 tahun itu masih memiliki kontrak di Santiago Bernabu sampai pertengahan 2022. Namun kabarnya sang pemain sudah mulai kehilangan kepercayaan dari Zidane dan juga rekan-rekan satu timnya. Nama berikutnya adalah Bekiri asal Brazil yakni Marcelo. Marcelo rupanya perlahan-lahan mulai dilupakan oleh Real Madrid. Zinedine Zidane juga tidak memberi kepercayaan penuh ke pemain 32 tahun itu. Posisinya juga sudah tergantikan dengan kehadiran Ferlan Mendy. Sementara itu ada Alvaro Ordiozola, Luka Jovic, dan Mariano Dias yang juga masuk ke dalam list pemain yang akan dilepas. Ketiga pemain tersebut diakini belum berhasil memikat hati sang pelatih. Untuk Alvaro Ordiozola dan Luka Jovic, rencananya hanya akan dilepas dengan status pinjaman. Sementara Mariano Dias akan dilepas secara penuh apabila ada tawaran yang menarik. Jose Mourinho ingin coba datangkan Nicolas Gonzalez dari Stuttgart. Di musim ini Tottenham Hotspur sangat minim berita tentang mendatangkan pemain anyar. Di sektor penyerang, selama ini The Lily Whites hanya bergantung kepada Harry Kane dan pemain asal Korea Selatan yakni Son Hung Min. Kedua pemain itu sudah berkontribusi dalam 22 gol dari 29 gol dari Tottenham Hotspur. Di jendela transfer kali ini, Tottenham Hotspur ingin coba mendatangkan pemain yang telah dicarankan oleh Jose Mourinho. Pemain itu saat ini sedang bermain di salah satu klub di Bundesliga yakni Stuttgart. Pemain incaran The Special One itu bernama Nicolas Jimenez. Dari laporan The Athletic, pihak Tottenham Hotspur sudah mencoba menghubungi Stuttgart agar melakukan negosiasi untuk merekrut Nicolas Gonzalez. Jose Mourinho rupanya sangat suka dengan gaya bermain pemain 22 tahun itu. Selain itu, Nicolas Gonzalez juga bisa bermain di sektor penyerang kiri, sedangkan posisi aslinya adalah penyerang tengah. Performa Nicolas Gonzalez di musim lalu bersama Stuttgart memang cukup mengesankan. Bermain di Bundesliga 2, pemain asal Argentina itu berhasil mengumpulkan 14 gol dari 27 penampilan. Sukses bawa klubnya promosi ke Bundesliga, Nicolas Gonzalez masih jadi pilihan utama di timnya. Terbukti dari 10 pertandingan yang ia jalani, dia sudah bukukan 5 gol dan 2 asis. Apabila Tottenham ingin mendatangkan pemain, maka The Lily Whites harus segera menyiapkan dana sebesar 30 juta pounds. Karena selain Tottenham, Leeds United juga dikabarkan menginginkan pemain tersebut. Ronald Koeman ingin membangun squadnya di Barcelona dan mungkin akan menjual 5 pemain ini. Ronald Koeman akan segera membeli pemain baru untuk Barcelona dan merencanakan akan membangun squadnya yang ia namakan Barcelona baru. Walaupun sekarang Blaugrana sedang mengalami krisis finansial yang disebabkan oleh pandemi, Barcelona tidak kehabisan akal demi membeli pemain baru. Barcelona bisa saja menjual 5 pemain ini. Yang pertama ada Filipe Coutinho yang bermain belum konsisten. Sejauh ini, ex-pemain Liverpool itu sudah bermain sebanyak 12 pertandingan di Ajang La Liga dan baru mengumpulkan 2 gol dan 2 asis. Yang kedua adalah Junior Firpo. Pemain ini didatangkan Barcelona dari klub Real Betis saat masa kepelatihan Cuique Setien. Rupanya Ronald Koeman sama sekali tidak tertarik dengan pemain 24 tahun tersebut. Selanjutnya ada nama Antoine Griezmann. Walaupun di laga terakhir Griezmann berhasil menyumbang 2 gol saat bantai Granada, rupanya Ronald Koeman juga belum sepenuhnya menyukai permainan Griezmann. Dan Koeman sudah mulai kehilangan kesabaran menunggu performa terbaik dari ex-Atletico Madrid tersebut. Kemudian dua nama terakhir ada Martin Braithwaite dan Osman Dembele. Martin Braithwaite yang didatangkan setahun yang lalu dianggap Koeman sebagai pembelian yang kurang efektif dan buru-buru. Sedangkan Osman Dembele dinilai terlalu sering absen karena cedera. Dembele yang pernah menjadi pembelian termahal Barcelona dirasa belum bisa memenuhi ekspektasi dari Ronald Koeman. Pelatih Juventus sedang memantau salah satu pemain River Plate yang pernah bermain di Eropa. Juventus kini sangat terdikaitkan akan mendatangkan penyerang baru pada jendela bursa transfer Januari ini. Pemain yang dikaitkan kemindahannya ke squad Andrea Pirlo adalah Olivier Giroud. Dan penyerang veteran Sampdoria yakni Fabio Quagliarella. Namun Olivier Giroud dipastikan akan bertahan dan kemungkinan menambah masa baktinya dengan Chelsea. Sedangkan Fabio Quagliarella mengingat umurnya yang tidak muda lagi yakni 37 tahun. Tetapi Juventus kini punya opsi tambahan. Bianconeri dikabarkan akan mendatangkan penyerang yang masih segar. Menurut Gazeta Delosport, juara bertahan Serie A itu kini sedang memantau perkembangan penyerang Genoa yakni Bianlucas Kamaka. Laporan itu menyebutkan kalau Juventus akan mendatangkan pemain itu dengan status pinjaman dan pembelian permanen di akhir pinjaman. Itulah sejumlah berita terupdate hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kamu suka jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe untuk ketemu aku setiap hari dan dapetin info terbaru setiap harinya.